Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kuliah kita tentang teori grup dalam fisika Sebuah materi kuliah Yang termasuk dalam kelompok KBK fisika teoritik Acuan utama kita adalah Wugitung, grup teori in physics Dengan bahasan-bahasan kita nantinya adalah Insya Allah, pertama pendahuluan Kemudian dasar teori grup Kemudian representasi grup Sifat umum vektor dan operator irreducible Representasi grup simetri Dan grup kontinu satu dimensi Kita mulai dengan pendahuluan Simetri dan grup Simetri memainkan peran sentral dalam fisika teoritis modern Kita sudah tahu bahwa segitiga sama kaki Lebih simetris daripada sembarang segitiga Dan segitiga sama sisi Lebih simetris daripada segitiga sama kaki Lebih jauh lagi Kita merasa bahwa segi lima lebih simetris daripada bujur sangkar Segi empat Segi enam lebih simetris dari segi lima Dan poligon Segi N plus satu yang sisinya beraturan Lebih simetris daripada poligon N sisi beraturan Dan akhirnya sebuah lingkaran lebih simetris daripada poligon Poligon N sisi yaitu sisi N beraturan Tidak berubah oleh rotasi melalui sudut manapun yang merupakan kelipatan bilangan bulat dari 2pi per N Yang berarti ada N rotasi yang dapat dilakukan Jadi poligon N sisi tidak akan berubah formasinya Jika kita lakukan rotasi dengan sudut 2pi per N Kalau poligon 3 sisi Maka 2pi per 3 Selagi kita putar dengan sudut 2pi per 3 Maka bentuk segi 3 kita akan sama dengan semula Atau dia bersifat simetris terhadap perputaran 2pi per 3 Maka untuk poligon N sisi beraturan Poligon kita ini tidak akan berubah oleh rotasi Kalau sudut rotasinya adalah 2pi per N Dan ini berarti ada N rotasi yang dapat dilakukan Semakin besar N Semakin banyak rotasi yang dapat dilakukan Tanpa mengubah bentuk poligon tersebut Itulah sebabnya Mengapa ahli matematika dan psikawan Merasa segi 6 lebih simetris dari segi 5 Atau 6 besar dari 5 Untuk mengukur perasaan intuitif ini Kita harus melihat Impunan transformasi yang tidak mengubah bentuk Biometris dari benda kita Atau dikatakan yang varian Misalnya kita dapat mencerminkan segitiga sama kaki Melalui median Yang membaginya menjadi beberapa bagian yang sama Contohnya ini segitiga sama kaki Kita cerminkan Di mediannya ini Kemudian kita lakukan refleksi Maka impunan transformasi yang meninggalkan segitiga sama kaki I varian diberikan oleh I, R Diberikan oleh impunan I dan R Dengan I menunjukkan transformasi identitas Itu transformasi yang tidak melakukan apa-apa Pada gambar 1A Refleksi Itu pantulan Yang diikuti lagi dengan refleksi Memiliki efek yang sama dengan transformasi identitas Kita tulis pernyataan ini sebagai R R sama dengan I Jadi kalau ini direfleksikan ke sini Maka Kalau ini A, ini B Refleksi terapkan peninan Maka ini menjadi Ini B, jadi A Tapi ketika kita refleksikan lagi Sekali lagi Maka dia kembali ke Ini A, ini B lagi Dikatakan refleksi Refleksi R Yang pertama Dilanjutkan dengan refleksi R yang kedua Akan menghasilkan identitas Akan membuat Sekitiga kita kembali ke Posisi semula Sebaliknya Sekitiga sama sisi dapat invarian Tidak hanya dengan refleksi melalui Tiga meridiannya Nomor 1B Tidak hanya melalui Refleksi terhadap tiga meridiannya Tapi juga rotasi Jadi ini pinjak ke sini Pinjak ke sini Melalui 2P per tiga Atau Rotasi R1 Disebutkan rotasi R1 Itu adalah 2P per tiga 120 derajat Terhadap pusatnya Terhadap pusatnya Kemudian melalui Rotasi 4P per tiga Atau 240 derajat Jadi kita mempunyai 2 rotasi Yang invarian Yang tetap mempertahankan Bentuk segitiga Sama sisinya Itu melalui Rotasi R1 Atau putaran terhadap pusatnya Dengan sudut 120 derajat Atau putaran terhadap pusatnya Dengan sudut 240 derajat Sehingga Total Impunan transformasi Yang mempertahankan Sifat simetri Atau sifat invariansi Segitiga sama sisi Diberikan oleh Identitas R1 R2 R3 Itu yang melalui meridian Dan R1 besar Dan R2 besar Itu yang melalui Rotasi Ini adalah refleksi 3 refleksi 2 rotasi Dan 1 identitas Impunan ini lebih besar Dari pada Impunan dalam segitiga sama kaki Sebelumnya Menunjukkan bahwa Segitiga sama sisi Lebih simetris Dari segitiga sama kaki Jadi Impunan segitiga sama sisi Itu lebih banyak Dibanding segitiga sama kaki Yang hanya ada I dan R saja Ini Segitiga sama kaki Hanya ada I dan R Segitiga sama sisi Ada I R Dan R besar Tiga R kecil Untuk refleksi Dan dua R besar Untuk rotasi Nah Perhatikan pula dengan baik Bahwa R1 Dikuti dengan R berikutnya Atau ini R1 Dikuti oleh R1 berikutnya Akan masukkan R2 Jadi Refleksi teriap 120 rejat Direfleksikan lagi Teriap 120 rejat Akan masukkan refleksi 240 rejat Dan Refleksi 240 rejat Dikuti dengan refleksi 120 rejat Akan masukkan Refleksi 360 rejat Atau kembali ke Posisi semula Kembali ke Keadaan semula Itu identitas Sebuah lingkaran Tetap imparian Terhadap transformasi Dalam jumlah Tak hingga Yaitu Rotasi R Z Melalui Sembarang sudut eta Dan refleksi Melintasi Garis lurus Melalui pusatnya Tingkaran lebih simetris Daripada poligon Beraturan Seperti Sigi-tiga Sama sisi Simetri dalam Fisika Dalam fisika Kita tertarik Pada kesimetrian Yang dimiliki oleh Sistem fisik tertentu Pada suatu tingkat Yang lebih Absal Kita tertarik Pada Kesimetrian Hukum Dasar Fisika Salah satu Penemuan Paling revolusioner Dan mencengangkan Dalam Sidera fisika Adalah Bahwa benda Sesungguhnya Tidak jatuh Ke bawah Tetapi Menuju Pusat Bumi Seperti yang terlihat Bahwa Benda itu Tidak jatuh Ke bawah Tetapi Jatuh Menuju Pusat Bumi Jadi Sebenarnya Hukum Gravitasi Norton Itu bersifat Simetris Bahwa Gaya Gravitasinya Meluju Pada titik Yang sama Yaitu Ke pusat Bumi Membentuk Sebuah Simetris Bola Hukum Gravitasi Norton Tidak Memilih Arah Tertentu Hukum Ini Invarian Terat Rotasi Itu Memiliki Sifat Simetris Terat Rotasi Artinya Dimanapun Di atas Pemukan Bumi Asalkan Jaraknya Sama Dari Pusat Bumi Maka Medan Gravitasi Norton Sama Besarnya Dalam Fisika Kesimetrian Secara Alami Dijelaskan Oleh Grup Kekuatan Kesimetrian Tergantung Pada Fakta Bahwa Simetri Secara Parsial Memecahkan Dinamika Simetri Membatasi Solusi Dalam Suatu Fungsi Integral Sederhana Yang Menggambarkan Sebuah Fenomena Fisika Maka Kesimetrian Integral Tersebut Membatasi Bentuk Solusinya Contohnya Adalah Integral Berikut I I J Sama Integral D Pangkat 3 K F K Dot P K Kwadrat K Kwadrat K I K J Sama Dengan A Fungsi P Kwadrat Delta I J Tambah B Fungsi P Kwadrat P I P J Dengan K I dan P I Vektor Dalam Ruang 3 Dimensi Rotasi Maka Kita harus menulis 3 Ketiga Atau Sembilan Kofisien Bukan Kofisien A Dan B Di Atas Contoh Kasus Simetri Memegang Peran Terhadap Solusi Dari Suatu Sistem Atau Suatu Persamaan Mekanika Pada Persamaan Gerak Atau Lebih Tepatnya Lagrangian Kesimetrian Terkait Dengan Hukum Kekekalan Berdasarkan Teremonitor Yang Terkenal Simetri Waktu Terkait Dengan Kekekalan Energi Simetri Ruang Terkait Dengan Kekalan Momentum Simetri Rotasi Terkait Dengan Kekalan Momentum Sudut Grup Pada Prinsipnya Adalah Objek Abstrak Ketika Direalisasikan Pada Ruang Vektor Atau Matrix Mereka Disebut Sebagai Representasi Sebagaimana Tiri Kuantum Dijelaskan Oleh Ruang Hebat Spesifik Terkadang Memiliki Dimensi Tahingga Maka Tiri Representasi Ruang Vektor Memainkan Peran Khusus Sebagai Contoh Bahwa Atom Hidrogen Yang Dengan Potensial V Sebanding Dengan Seper R Memiliki Kesimetrian Bola Simetri Di bawah Grup Rotasi Maka Solusinya Diberikan Oleh En Sebanding Dengan Seper N Khusus Yang Secara Khusus Tidak Bergantung Pada Apa Yang Disus Bagi Bilang Kontum Ketiga M Proyeksi Momentum Sudut Ke Arah Sumbu Z Yang Menentukan Arah Ruang Fisik Sekali Medan Magnet Eksternal Diterapkan Pada Atom Hidrogen Sebuah Arah Dipilih Contoh Pemisahan Struktur Halus Dalam Hal Ini Seperti Yang Diharapkan Energi Menjadi Tergantung Pada Bilangan Kuantum Magnet M Jadi Jika Tidak Ada Medan Magnet Eksternal Medan Magnet Luar Bekerja Pada Atom Hidrogen Maka Energi Kuantum Dari Atom Hidrogen Tidak Bergantung Kepada Bilangan Kuantum Magnet M Sejarah Fisika Teoritis Telah Menyaksikan Penemuan Penemuan Yang Tak Terduga Terhadap Symetri 1 Dimin 1 Fisika Akhir Abad Ke 20 Menghasilkan Penemuan Yang Menanjubkan Bahwa Saat Kita Mempelajari Alam Pada Tingkat Yang Lebih Dalam Alam Semakin Banyak Menampilkan Sifat Symetri Bayangkan Suatu Impunan Transformasi T1 T2 Dan Seterusnya Yang Tetap Mempertahankan Tidak Perubahnya Hukum Fisika Mari Kita Lakukan Transformasi Tj Terlebih Dahulu Dan Kemudian Lakukan Transformasi Ti Transformasi Yang Diasakan Dari Utan 2 Transformasi Ini Dilambangkan Dengan Produk Ti Tj Ternyata Jika Ti Dan Tj Masihkan Hukum Fisika F Maka Transformasi Ti Tj Juga Menghasilkan Hukum Fisika Yang Varian Disini Kita Memberi Label Transformasi Dengan Indeks Descript I Secara Umum Indeks Bisa Terus Menerus Memang Transformasi Bisa Bergantung Pada Sumblah Continuum Parameter Contoh Plastiknya Adalah Rotasi R Sebagai Fungsi Theta Pi Dan Z Yang Dapat Sepenuhnya Dikarakterisasi Dengan Tiga Sudut Misalnya Dalam Satu Parametrisasi Standar Parameter Dua Sudut Theta Dan Pi Merupakan Vektor Satuan Yang Menggambarkan Sumbu Rotasi Sedangkan Sudut Z Menentukan Sudut Yang Seharusnya Kita Putar Di Sekitar Sumbu Tersebut Jadi Sudut Z Menggambarkan Besar Sudut Yang Seharusnya Kita Putar Di Sekitar Sumbu Rotasi Theta Dan Pi Sekarang Kita Coba Membuktikan Identitas Yaitu Yang Pertama I Min 1 Sama Dengan I Atau Inverse Dari Identitas Adalah Identitas Itu Sendiri G Kemudian A Min 1 Kali A A Min 1 A Sama Dengan I Dan I A Sama Dengan A Untuk Semua A Elemen G Karena E Adalah Elemen Dari G Maka Sesuai Dengan Definisi Pada Aksi Oma 3 Bahwa E Harus Memiliki Sebuah Inverse Katakan E Min 1 Yang Merupakan Juga Elemen G Sedemikian Tentu E E Min 1 Sama Dengan E Sebagaimana A A Min 1 Sama Dengan E Sekarang A Itu Adalah E Maka E Min 1 Adalah E Kalikan Kedua Sisi Dari Kiri Dengan E Min 1 Jadi Sisi Yang Kiri E Min 1 Dikali E Min 1 Sisi Yang Kanan E Min 1 Dikali E Kemudian Kita Ubah Urutannya Bersahakan Prinsip Asosiatif Itu Ini Menjadi E Min 1 Kali E Dikali E Min 1 Ini Tetap E Min 1 Dikali E Tapi Bahwa A E Sama Dengan A Untuk Semua A Elemen G Khususnya Tentu Berlaku Juga Untuk E Min 1 Ya Misalkan A Sama Dengan E Min 1 Maka Ungkapan A E Sama Dengan A Itu Berarti E Min 1 E Ini A Sama Dengan I Min 1 Ini A Jadi Ungkapan A E Sama Dengan A A Dikali E Sama Dengan A Itu Berarti E Min 1 Kali E Sama Dengan E Min 1 Nah Demikian E Min 1 E Ini Sama Dengan E Min 1 Sementara E Min 1 E Ini Sama Dengan E Min 1 Nah Lebih lanjut E Min 1 Juga Punya Inverse Katakan E Min 1 Min 1 Sedemikian Sehingga E Min 1 E Min 1 Min 1 Sama Dengan E Nah Sekarang Kalikan Kedua Persamaan Ini Dengan Inverse Dari E Min 1 Dari Sebelah Kanan Jadi Yang Ini Dikali Dengan Inverse Dari E Ini Kemudian Ini Dikali Dengan Inverse Ini Dikali Dengan Inverse Sama Dengan E Ini E Min 1 Dikali Inverse Tentu Sama Dengan E Sementara Yang Ini E Min 1 Dikali Inverse Dikali Min Satu Adalah E Min 1 Min 1 Sekarang Menggunakan Sifat Asosiatif Kita Proleh E Min 1 Yang Ini Digabung Dikalikan E Min 1 E Min 1 Bakat Min 1 Itu Ini Berarti Sama Dengan E Sementara E Min 1 Dikali E Sama Jadi Otomatis Akhirnya Kita Proleh I Min 1 Sama Dengan E Atau Inverse Dari I Adalah I Min 1 I Min 1 I Min 1 Kali I Sama Dengan I Berarti I Min 1 Sama Dengan I Disini A Kali I Sama Dengan A Maka Kalau A I Maka Ini Juga E Nah Berikutnya Kita A Mencoba Membuktikan A Min 1 Kali A Bahwa Definisi 2.1 Aksi Maka Ketiga Mengatakan Bahwa Untuk Semua A Elemen G Terdapat A Min 1 Elemen G Yang Merupakan Inverse Dari A Sedemikian Sehingga A Dikali A Min 1 Sama Dengan E Kalikan Persamaan Ini Dengan A Min 1 Dari Sebelah Kiri Masing Masing Ini Ini A Min 1 Dikali Ini Berarti A Min 1 Kali A A Min 1 Ini A Min 1 Kali I Sama Dengan A Min 1 Ya A Min 1 Dikali I Sama Dengan A Min 1 Dan Menggunakan Sifat A Min 1 Kali A Dikali A Min 1 Nah Selanjutnya Kalikan Persamaan Ini Dengan A Min 1 Min 1 Dari Inverse A Min 1 Di Sebelah Kanan Masing Masing Dari Sebelah Kanan Maka Kita Dapatkan A Min 1 Kali A Sama Dengan E Buktinya Disini Yang Ini A Min 1 Kali A A Dikali A Min 1 Jadi Yang Ini Dikalikan Dengan Inverse A Min 1 Yaitu Ini Di Sebelah Kanannya Ini Juga Yang A Min 1 Dikalikan Inverse A Min 1 Sebelah Kanan Nah Yang Ini Sama Dengan E Begitu Juga Dengan Ini Sama Dengan E Sehingga Ini Hasilnya Menjadi A Min 1 Kali A Kali I Ini Sama Dengan E Nah Menggunakan Sifat Identitas A Dikali I Sama Dengan A Itu Mengandung Arti Karena Ini Sama Dengan I Sementara Sesuatu Dikali I Sama Dengan I Berarti Sesuatu Harus Sama Dengan I Jadi A Dikali I Sama Dengan A Kalau A Ini Adalah I Sesuatu Dengan I Maka Maka Ini Berarti Sama Dengan I Jadi Demikian A Min 1 Kali A Sama Dengan I Ini Pemuktian Semua A Elemen G Nah Untuk Yang Ketiga Pemuktian Yang Ketiga Bahwa I Dikali A Sama Dengan A Kita Mulai Dari Persamaan Yang Terakhir Ini Kedua Sisinya Kita Kali Dengan A Dan Sebelah Kiri Ini Jadi A A Min 1 Kali A Yang Ini Kemudian Yang Ini Menjadi A E A E Kan Sama Dengan A Kemudian Kita Lakukan Lagi Pertukaran Perkalian Menggunakan Asosiatif Jadi Kita Dapatkan Ini A Dikali A Min 1 Kali A Sama Dengan A Kali A Min 1 Terus Dikali A Sama Dengan A Nah Ini Kan Sama Dengan I Sama Dengan I Sesuai Dengan Ini A Min Sama Dengan E Jadi Hasilnya I A Sama Dengan A Kita Tinjau Beberapa Contoh Pertama Bahwa Grup Yang Paling Sederhana Itu Grup Yang Hanya Terdiri Dari Satu Anggota Satu Elemen Dan Tentu Grup Itu Hanyalah Grup Yang Isinya Identitas E Ini Impunan Yang Hanya Anggotanya I Dia Akan Membentuk Grup Dengan Inverse Dari E Adalah E Min Satu Yang Sama Dengan E Sendiri Dan Aturan Perkalian Grup E Dikali E Sama Dengan E Dan Kaedah Asosiatif E Dikali E Dikali E Sama Dengan E Dikali E Itu Berarti Dipertukarkan E Dikali E Dikali E Sama Dengan E Berarti E Sama Dengan E Kembali Berarti Aksoma Tentang Asosiatif Terpenuhi Angka Satu Dengan Perkalian Biasa Merupakan Grup Seperti Ini Jadi Angka Satu Dengan Aturan Perkalian Grup Nya Adalah Perkalian Biasa Merupakan Grup Seperti Ini Yang Dinyatakan Dengan C Satu C Itu Berarti Siklik Grup Paling Serah Berikutnya Grup Yang Hanya Memiliki Dua Anggota Dengan Satu Anggota Harus Merupakan Identitas Kita Bisa Nyatakan Grup Itu Dengan Kumpulan I A A Berdasarkan Sifat Sifat Dari Identitas E Maka Kita Harus Memiliki Perkalian E Dengan I Sama Dengan I Dan Perkalian I Dengan A Sama Dengan A Sama Dengan A Tinggal Adalah Perkalian A Dengan A Yang Harus Dispesifikasi Pertanyaannya Apakah A Dikali A Sama Dengan E Atau A Dikali A Sama Dengan A Nah Kita Lihat Disini Coba Kalau Kita Misalkan A Sama Dengan A Maka Jika Sebelah Kirinya Kita Kalikan Inverse Dari A Yaitu A Min 1 Maka Ini A Min 1 Kali A Kali A Sebelah Ini A Min 1 Kali A Nah Ini Sama Dengan E Dikali A Ini Adalah E Hasilnya E Dikali A Adalah A Ini Tetap E Jadi Ini Tidak Mungkin Artinya Tidak Mungkin A Dikali A Sama Dengan A Sehingga Tinggal Hanya Satu Alternatif Bahawa A Dikali A Harus Sama Dengan E Nah Dengan Ini Lengkap Kita Bisa Ungkapkan Grup Kita Dalam Tabel Perkalian Yang Dikali Sebagai Tabel Perkalian Grup C2 Contoh Grup Ini Adalah Bilangan Satu Dan Min Satu Dengan Aturan Perkalian Adalah Perkalian Biasa Satu Ini Jadi Grup Dengan Anggotanya Adalah Satu Dan Min Satu Dengan Operasi Perkalian Biasa Yang Satu Menjadi Indentitas Dan Min Satu Adalah A Sehingga Satu Kali Satu Sama Dengan Satu Min Satu Kali Min Satu Sama Dengan Satu Dan Satu Kali Min Satu Sama Dengan Min Satu Jadi Ini Menggambarkan A Dikali A Sama Dengan E Kalau Ini Sama Dengan E Ini Sama Dengan A Maka A Dikali A Sama Dengan E E Dikali E Sama Dengan E Dan E Dikali A Sama Dengan A Nah C2 Ini Muncul Pada Banyak Cabang Di Fisika Dan Matematik Contohnya Transposisi Atau Pertukaran Posisi Dua Benda Bersama Dengan Identitas Membentuk Grup Permutasi Dua Elemen Demikian Juga Sifat Inversi Spasial Atau Paritas Dari Transformasi X Yang Rubah Menjadi Min X Dan Identitas Identitas Juga Membentuk Grup Ini Jadi Kita Lihat Lebih Lengkap Terkait Dengan Grup Transposisi E A Dengan E Adalah Identitas Yang Mengambarkan Tidak Terjadi Transposisi Objek Sementara A Adalah Anggota Grup Yang Menyatakan Terjadi Transposisi Objek Jadi Jika Kita Punya Objek Kita Yang Posisi Awalnya Adalah A B Seperti Ini Melalui Melalui Perkalian Grup Dengan Anggota A Maka Posisi Objek Berubah Menjadi B Dan A Dan Jika Dilakukan Perkalian Grup Lagi Dengan Anggota Grup A Maka Posisi Objek Kembali Berubah Ke Bentuk Semula Jadi A Dikali A Sama Dengan I Identitas Dikali